Pendekar-pendekar negeri Taili jilid empat. Kedua alis kakek itu menegak, sinar matanya menyorot tajam, sikapnya keren, tapi tak menjawab. Sebaliknya seorang laki-laki yang berdiri di sebelahnya lantas membentak. Bangsat kecil, apakah sudah bosan hidup? Berani semibarang mengoceh. Loh Yacu ini sedibicara dengan kau, hal ini sudah untung bagimu, apakah kau kenal siapa Loh Yacu ini? Hektomekar, matamu benar-benar buta. Melihat lagak kakek itu benar-benar lain dari yang lain, betapapun timbul juga sedikit rasa hormat Tuan Ki, maka sahutnya, aku pun tahu Lotiang ini pasti bukan orang sembarangan. Bolehkah mohon tanya siapakah nama Lotiang yang terhormat? Belum lagi si kakek menjawab, lelaki tadi sudah berkata pula, baiklah, supaya kau bisa mati dengan merem, dengarlah yang jelas. Loh Yacu ini adalah No Kangong, Sam Chiang Kot Beng Chin. Loh Yacu Sam Chiang Kot Beng Tuan Ki menegas, seorang tua baik-baik, kenapa pakai gelaran yang tak enak didengar itu? Dan kenapa disebut No Kangong pula, Chin Loh Yacu? Kiranya No Kangong, si raja sungai mengamuk, Sam Chiang Kot Beng atau tiga kali pukulan melenyapkan nyawa, nama lengkapnya adalah Chin Go An Chun. Tidak saja namanya mengguncangkan daerah selatan, terhitung tokoh terkemuka dalam dunia perselatan di wilayah Hun Lam, bahkan di sekitar lembah Hongho dan kedua tepi sungai Yang Chu, setiap jago silat juga segan pada namanya. Tak terduga, sesudah mendengar nama dan gelar itu, Teo An Ki anggap sepele saja, sedikit pun tidak heran. Tentu saja No Kangong, Sam Chiang Kot Beng Chin Go An Chun sangat gusar. Sejak namanya terkenal, jarang ia mendapat tandingan, sekalipun lawan yang berilmu silat lebih tinggi kalau mendengar namanya juga akan tergetar, sedikit pun tidak berani memandang Enteng. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa hakikatnya To An Ki tidak pernah merantau Kangong, mengenai seluk-beluk kejadian dunia perselatan, sedikit pun tak diketahuinya, jangankan nama Sam Chiang Kot Beng Chin Go An Chun, sekalipun gelar Sam Sian Suoke, yaitu tokoh-tokoh tiga orang bajik dan empat manusia jahat yang diagungkan dunia perselatan, juga takkan membuatnya jari. Umumnya jago silat manapun juga, dalam hal nama dipandangnya sangat penting. Maka Chin Go An Chun menyangka perbuatan To An Ki ini sengaja hendak menghina dirinya, meski dalam hati sangat gusar, namun melihat sikap To An Ki yang acuh tak acuh, kalau bukan memiliki ilmu silat yang diandalkan, rasanya pasti tidak berani begitu kurang ajar. Karena menyangka To An Ki pasti seorang jago sangat liai, maka Chin Go An Chun cepat mencegah dua orangnya yang hendak maju melabrak pemuda itu, lalu tanyanya, saudara dari golongan dan aliran mana? Siapa gurumu untuk belajar, kenapa rewel tentang golongan segala sahut To An Ki? Chai Ha tidak masuk golongan dan aliran mana-mana, guruku khusus meyakinkan Kong Yang Chihak, namanya kalau ku katakan juga kau tidak kenal, meski ilmu silat Chin Go An Chun sangat tinggi, tapi dalam hal ilmu sastra tentang Kong Yang Chihak segala, selama hidupnya tak pernah mendengar, maka ia menyangka apa yang dikatakan To An Ki itu tentunya semacam ilmu sakti yang belum pernah dilihatnya. Diam-diam ia merasa syukur dirinya tidak gegabah bertindak, maka ia bertambah hati-hati lagi menghadapi pemuda itu, tanyanya pula, lalu kedatangan saudara ini ada urusan apa melihat Chin Go An Chun makin sungkan pada To An Ki, semua orang yang hadir di situ menyangka juga pemuda itu pasti seorang tokoh silat pendaman. Maka terdengar To An Ki menjawab, kedatangan Chai Ha ke sini adalah ingin menyampaikan sesuatu kabar pada cuan rumah, kabar apa tanya Chin Go An Chun. To An Ki menghela nafas dulu, lalu sahutnya, kedatanganku sudah terlambat, ku katakan atau tidak kabar itu, sama saja. Menyampaikan kabar apa? Lekas katakan desak Chin Go An Chun lagi. Nadanya makin bengis. Kalau sudah berhadapan dengan cuan rumah, dengan sendirinya akan ku katakan, apa gunanya bicara padamu sahut To An Ki. Chin Go An Chun tertawa dingin, selang sejenak, ia berkata pula, kau ingin bicara berhadapan dengan cuan rumah. Ku kira tak perlu kau katakan, biar sebentar lagi kalian boleh bertemu saja di akhirat, yang manakah cuan rumah tanya To An Ki. Ingin ku sampaikan terima kasih telah diberi pinjam kuda, karena ucapan ini, sorot metu semua orang sama beralih kepada si nona berbaju hitam yang duduk mungkur tadi. To An Ki terkesiap, pikirnya, apakah nona ini pemilik rumah? Seorang gadis lemah seperti dia telah dikepung musuh sebanyak ini, tampaknya jiwanya sukar diselamatkan, dalam pada itu terdengarlah wanita baju hitam sedang berkata, ku beri pinjam kuda adalah karena permintaan orang lain, perlu apa terima kasih segala? Tidak lekas kau pergi menolong orang, buat apa kembali lagi ke sini sembari bicara mukanya tetap menghadap ke dalam tanpa menoleh. Maka To An Ki menjawab, Cai Hai menunggang si mawar hitam, sampai di tengah jalan telah disergap musuh yang salah sangka Cai Hai sebagai nona serta dicaci maki. Cai Hai rasa kurang enak, maka sengaja balik ke sini untuk memberi kabar pada nona, kabar apa tanya perempuan itu, nadanya nyaring merdu, tapi sedikit pun tidak membawa rasa simpatik, hingga bagi yang mendengarkan rasanya tidak enak, seakan-akan wanita ini sudah terasing dari dunia ramai dan sama sekali tidak peduli terhadap segala apa di dunia ini, seperti setiap orang adalah musuh besarnya, kalau bisa setiap orang akan dibunuhnya. Tentu saja To An Ki rada mendongkol oleh jawaban orang. Tapi lantas teringat olehnya bahwa nona itu sudah jatuh di tangan kepungan musuh, keadaannya sangat berbahaya, kalau sikapnya menjadi kasar juga tak boleh salahkan dia. Karena itu, timbul juga rasa solidar To An Ki. Maka dengan ramah ia menjawab, Cai Hai pikir kedua orang jahat itu akan bikin susah nona, hal itu tentu belum diketahui nona, maka sengaja ku kembali ke sini untuk memberi kabar agar sebelumnya nona menyingkir. Tak terduga tetap terlambat juga, musuh sudah tiba lebih dulu, sungguh aku menyesal, begini baik sengaja kau bela aku, sebenarnya apa maksud tujuanmu tanya wanita itu dingin. To An Ki menjadi gemas, sahutnya keras, selamanya tidak ku kenal nona, cuma ku tahu ada orang hendak bikin susah padamu, masa aku boleh berpeluk tangan dan diam saja apakah kau tahu siapa aku tanya wanita itu. Tidak sahut To An Ki. Ku dengar cerita Ciong Hock, katanya sama sekali engkau tidak mahir ilmu silat, tapi berani kau damprat terang-terangan di hadapan Ciong Kok Cunyalimu sungguh tidak kecil, tapi kau sudah terlibat dalam kejadian ini, apa kehendakmu sekarang sebenarnya sehabis menyampaikan berita ini, segera akan pulang ke rumah secepatnya, sahut To An Ki. Ia menghela nafas, lalu menyambung, tapi tampaknya nona bakal celaka dan aku pun tak terhindar dari malapetaka. Cuma entah kira bagaimana nona bermusuhan dengan orang-orang ini berdasarkan apa kau berani tanya padaku nona itu menjenek. Kembali To An Ki tercengang, tapi segera katanya, urusan pribadi orang memang aku tidak pantas tanya. Baiklah, aku sudah menyampaikan kabar padamu, selesailah kewajibanku, tentunya kau tidak menduga jiwamu bakal melayang di sini, bukan? Apa engkau menyesal tanya si wanita? Mendengar kata orang bernada menyindir, kontan To An Ki menjawab, perbuatan seorang tai tiang hau, laki-laki sejati, asal demi kebaikan sesamanya, kenapa mesti menyesal hektometer, hanya macam kau juga berani mengaku sebagai laki-laki sejati jengek wanita baju hitam itu. Kesatria atau bukan, masakah ditentukan dalam hal tinggi rendahnya ilmu esilat sahut To An Ki Dongko? Sekalipun ilmu silatnya tiada tandingan di kolong langit, kalau kelakuannya rendah memalukan juga tak bisa disebut sebagai tai tiang hu cin lo siang sing, tiba-tiba wanita baju hitam itu berpaling pada cin go an cun, kau dengar tidak ucapan To An Ya ini. Kelakuan kalian ini rasanya tak dapat dikatakan terang-terangan, bukan perempuan hina, mendadak nenek yang duduk di samping cin go an cun itu memaki, apakah sengaja mengulur waktu? Bangkitlah untuk bertempur, tempur, usiamu sudah lanjut begini, ingin mampus juga tidak perlu terburu-buru, sahut si baju hitam dengan tajam. Jing Xiong To Jin, kau pun datang mencari perkara padaku, apa orang Ban Jiat Kok mengetahuinya air muka tosu berjenggot itu rada berubah, sahutnya, tujuanku adalah membalas dendam murid, apa sangkut pautnya dengan Ban Jiat Kok ingin ku tanya, sebelumnya kau minta bantuan Hyang Yok Jeh atau tidak tanya si wanita. Tosu itu menjadi gusar, sahutnya, sekian banyak tokoh terkemuka berkumpul di sini, masakah masih tidak bisa membersih dirimu? jawabanmu tidak jelas, tentu pernah kau minta bantuan Hyang Yok Jeh, kata wanita baju hitam. Dan kau ternyata bisa keluar lagi dari Ban Jiat Kok dengan selamat, boleh dikata rezekimu tidak kecil, aku tidak masuk ke Ban Jiat Kok, siapa bilang aku pergi ke sana sahut Jing Xiong To Jin. Ehem, jika begitu, tentunya telah kau kirim seorang lain ke sana sebagai pengantar jiwa, kata wanita itu mengangguk-angguk. Sekilas wajah Jing Xiong To Jin merasa malu, segera ia berteriak, marilah kita putuskan dengan senjata, kenapa banyak mulut menyaksikan percakapan wanita baju hitam dengan orang-orang itu, Teo Anki dapat melihat rombongan Chin Go An Chun itu masih belum pasti di atas angin, kalah atau menang baru bisa diketahui sesudah bertanding. Tapi dari nada Jing Xiong To Jin tadi, terang Tosu itu sangat jeli pada si wanita baju hitam. Diam-diam To Anki sangat heran, orang-orang itu berulang kali menantang, tapi tetap tiada seorang pun yang berani mulai bergeberak. Tiba-tiba terdengar si wanita baju hitam berkata kepada To Anki, Hai orang si To An, sekian banyak orang-orang ini hendak mengeroyok diriku, menurut kau, bagaimana baiknya, si mawar hitam berada di luar, ujar To Anki. Kalau engkau bisa terjang keluar dari kepungan, lekas menunggangnya melarikan diri. Teramat cepat lari binatang itu, pasti mereka tak mampu menyusulmu, lalu bagaimana dengan kau sendiri? Tanya Nona itu. Selamanya aku tidak kenal mereka, tiada dendam, tak ada sakit hati, boleh jadi mereka takkan bikin susah padaku. ujar To Anki. Wanita baju hitam itu tertawa dingin, katanya, Hektometer, jika mereka mau pakai aturan, tentunya aku takkan dikeroyok orang sebanyak ini. Jiwamu sudah pasti akan melayang. Bila aku bisa lolos, adakah sesuatu pesan tinggalanmu To Anki menjadi sedih? Sahutnya, ada seorang Nona Ciong telah ditawan oleh Sin Lompang di Buliang San, ibunya memberikan kotak emas ini kepadaku dan minta disampaikan kepada ayahku agar berusaha menolong Nona Ciong itu. Ji, jika Nona dapat lolos, harapanku adalah sudi melaksanakan tugasku ini, untuk mana aku merasa sangat terima kasih, sembari berkata, ia melangkah maju dan mengangsurkan kotak emas itu. Kini jaraknya di belakang wanita baju hitam itu hanya setengah meter saja, tiba-tiba hidungnya mengendus semacam bau wangi yang mirip bunga anggrek, tapi bukan anggrek, seperti mawar, tapi bukan mawar. Meski bau harum itu tidak keras, namun membuat orang merasa pusing, tubuh To Anki menjadi sempoyongan sedikit. Wanita itu ternyata tidak menerima kotak itu, tapi bertanya, kabarnya Nona Ciong itu sangat cantik, apakah ia kekasihmu? Bukan, bukan sahut To Anki cepat. Nona Ciong masih terlalu muda, lincah dan kekanak-kanakan, mana, mana bisa timbul maksudku yang tidak senonoh itu, baru sekarang wanita itu ulurkan tangan ke belakang untuk mengambil kotak emas yang diangsurkan To Anki. Pemuda itu melihat tangan orang memakai sarung tangan sutra hitam hingga sama sekali tidak kelihatan kulit badannya. Perlahan wanita itu masukkan kotak emas itu ke dalam bajunya, lalu berkata, nah, Jing Siong To Jin, lekas enyah dari sini apa, apa katamu To Su itu menegas dengan tergegap. Enyah keluar, hari ini aku tidak ingin membunuhmu, kata si wanita. Mendadak Jing Siong To Jin angkat pedangnya. Dan, mementak, kau mengoceh apa segala? Tapi suaranya gemetar, entah saking gusar atau karena ketakutan. Kau tahu tidak bahwa mengingat semua aimu, maka aku mengampuni jiwamu, kata si wanita baju hitam lagi. Nah, lekas enyah wajah Jing Siong To Jin sepucat mayat, perlahan pedangnya menurun ke bawah. Melihat wanita baju hitam itu berlaku kasar dan mementak Jing Siong To Jin enyah dari situ, To Anki menyangka To Su itu pasti akan murka, siapa tahu wajah To Su itu tampak ragu sebentar, lalu tampak jori pula, sekonyong-konyong pedang jatuh ke lantai, ia tutup mukanya dengan kedua tangan terus lari keluar. Tati Sial baginya, baru tangan hendak mendorong pintu, S.I. Nenek yang duduk di samping Chin Go An Chun telah ayun tangannya, sebila huitsu atau pisau terbang melayang cepat dan tepat mengenai punggung Jing Siong To Jin. T.A. Mpa Am pun lagi To Su itu terjungkal, setelah merangkak beberapa kali, akhirnya terkapar binasa. To Anki menjadi gusar, teriaknya, Hai, lo tai tai, nenek tua, To Su itu kan kawanmu, kenapakah serang dia sekeji itu? Dengan gaya loyo nenek itu berbangkit, dengan penuh perhatian ia pandang si wanita baju hitam, ucapan To Anki itu seperti tak didengarnya. Serentak kawan-kawannya juga siap siaga untuk mengerubut, asal sekali diberi komando, kontan wanita baju hitam pasti akan dicacah mereka. Melihat keadaan demikian, sungguh To Anki merasa penasaran, Hai, kalian semua laki-laki hendak mengerubut seorang perempuan lemah, di manakah letaknya keadilan ini? Segera ia pun melangkah maju hingga wanita baju hitam teraling di belakangnya, lalu bentuknya pula, Ayo, kalian masih berani turun tangan meski sama sekali To Anki tidak bisa silat, tapi sikapnya gagah perkasa dengan semangat banteng yang tak gentar pada siapapun. Jadi saudara sudah pasti ingin ikut campur urusan ini dengan kalem cinggu ancun menegur. Ya, teriak To Anki. Aku melarang kalian menkroyok, menganiaya seorang wanita lemah, hubungan famili apa antara saudara dengan perempuan hina ini, atas suruhan siapa hingga kau berani ikut campur urusan ini tanya cinggu ancun lagi. Aku dan nona ini bukan sanak bukan kadang, cuma segala apa di dunia ini tidak terlepas dari keadilan, maka ku nasihati kalian supaya sudahi urusan ini, mengeroyok seorang gadis lemah, terhitung orang gagah macam apa sahuto Anki tegas. Lalu ia berbisik pada si wanita baju hitam, lekas nona lari, biar kurintangi mereka, wanita itu pun menjawab dengan suara lirih, jiwamu akan melayang demi membela diriku, apa takkan menyesal biar mati tidak menyesal, sahuto Anki. Kau benar-benar tidak takut mati. Tetapi, mendadak suara wanita itu diperkeras, sedikitpun kau tak bertenaga, masih kau berani berlagak kesatria sekonyong-konyong ia ayun tangannya, dua tali berwarna tau-tau melayang hingga kedua tangan dan kedua kaki To'anki terikat dengan erat. Berbareng pada saat itu juga, sebelah tangan lain si wanita pun mengayun bergerak, To'anki hanya mendengar suara gemerencing dan gedubrakan beberapa kali, di sana-sini beberapa orang lantas jatuh terjungkal, menyusul sinar senjata gemerlapan menyilaukan mata, pandangan menjadi gelap, segenap lilin di dalam ruangan telah dipadamkan semua oleh orang. Segera To'anki merasa tubuhnya terapung seakan-akan terbang di bawah seseorang. Semua kejadian itu datangnya terlalu cepat sehingga dalam sekejap itu To'anki tidak tahu dirinya sudah berada di mana. Hanya terdengar sekeliling ruangan ramai suara bentakan orang, jangan sampai lolos perempuan hina itu jangan takut pada panah beracunnya sambitkan hui tu, sambitkan hui tu menyusul terdengar pula suara gemerencing yang ramai, banyak senjata rahasia terbentur jatuh. Ketika To'anki merasakan badannya berguncang lagi, menyusul terdengar suara derap kuda berlari, nyata dirinya sudah berada di atas kuda, kaki tangan terikat, sedikit pun tak bisa berkutik. Ia merasa tengkutnya bersandar di badan seseorang, hidung mengendus bau wangi, itulah bau harum dari badan si wanita baju hitam. Suara derapan kuda berdetak-detak, enteng dan anteng, suara bentak dan kejar musuh makin lama makin ketinggalan jauh di belakang. Oh bikui berbulu hitam, antro tubuh wanita itu pun hitam, ditambah malam pekat dengan bau harum semerbat, suasana menjadi agak seram. Sekaligus Soh Bikui alias si mawar hitam berlari sampai beberapa li jauhnya. Akhirnya To'anki berseru, Nona, tidak sangka kepandayanmu begini hebat, harap lepaskan aku. Wanita itu mendengu sekali tanpa menjawab. Karena kaki tangan terikat, setiap kali kuda itu mencongklang, tali pengikat bertambah kencang, makin lama To'anki makin kesakitan, ditambah lagi kepalanya terjuntai ke bawah hingga mirip orang tergantung, To'anki menjadi pening tak tertahan. Maka serunya lagi, Nona, lekas lepaskan aku plak, mendadak ia dipersen sekali tempel lengan, dengan dingin Nona itu berkata, jangan cerewet, tahu. Nona tidak tanya, dilarang bicara sebab apa teriak To'anki penasaran. Plak, plak, kembali ia digampar dua kali terlebih keras daripada tadi. Keruan To'anki merah bengap mukanya, telinga pun mendenging hampir-hampir peka. Dasar watak To'anki memang bandel, segera ia berteriak pula, kenapa sedikit-sedikit kau pukul orang? Lekas lepaskan aku, aku tidak sulit bersama kau, mendadak To'anki merasa tubuhnya terapung, tahu-tahu sudah terbanting di tanah, tapi anggota badannya masih terikat, bahkan ujung lain dari tali pengikat itu masih dipegang orang hingga badan To'anki terseret di tanah oleh Ohdikui. Wanita itu membentak tertahan menyuruh Ohdikui berjalan perlahan, lalu tanyanya pada To'anki, kau menyerah tidak sekarang? Mau dengar perintahku tidak? Tidak, tidak gembor To'anki. Tadi meski terancam mati saja aku tidak gentar, apalagi sekarang hanya disiksa begini. Aku, sebenarnya ia ingin bilang, aku tidak takut, tapi kebetulan waktu itu badannya yang terseret di tanah itu membentur jalan yang tidak rata sehingga kata-katanya itu terputus. Kau takut, bukan kata si nona baju hitam dengan dingin. Segera ia sendal talinya, To'anki terangkat ke atas kuda lagi. Aku takut apa sahut To'anki. Lekas lepaskan aku hektometer, di hadapanku, tiada seorang pun berhak bicara, kata wanita itu. Aku justru hendak menyiksa kau, biar mati tidak, hidup pun tidak, apakah kau kira hanya sedikit siksaan begini saja habis berkata, kembali ia lemparkan To'anki ke tanah dan diseret pula. Gusar To'anki tidak kepalang, pikirnya, semua orang tadi memaki dia sebagai perempuan hina, nyatanya ada benarnya juga segera ia berseru pula, lepaskan aku. Kalau tidak, awas, aku akan memaki, lo, kalau berani, boleh coba memaki, sahut nona itu. Selama hidupku ini memang sudah kenyang dicaci maki orang, mendengar kata-kata orang yang terakhir itu di ucapkan dengan nada penuh rasa sesal dan derita, caci maki To'anki yang sudah hampir dilontarkan itu menjadi urung dikeluarkan, hatinya menjadi lunak. Menunggu sekian saat tidak terdengar makian To'anki, wanita itu berkata pula, hektometer, masakah kau berani memaki? mengapa tidak berani seru To'anki mendengkol? Soalnya aku menjadi kasihan padamu, maka tidak tega memaki. Memangnya kau kira aku takut padamu wanita itu tidak menggubrisnya lagi, mendadak ia bersuit mempercepat kudanya, segera oh dikui mencongklang pesat ke depan. Keruan yang payah adalah To'anki, badannya tergesek oleh batu pasir yang tajam hingga babak belur dan darah mengucur. Kau mau menyerah atau tidak seru si wanita? Dengan suara keras To'anki memaki malah, kau perempuan galak yang tak kenal aturan aku memang perempuan galak, tak perlu kau katakan pun ku tahu sendiri, sahut wanita itu. Dan di mana aku tidak kenal aturan segala aku, aku bermaksud baik padamu, mendadak kepala To'anki membentur sepotong batu di tepi jalan, hingga seketika ia tak sadarkan diri. Entah sudah selang berapa lama lagi, ketika mendadak To'anki merasa kepalanya dingin segar, ia siuman, menyusul terasa air merembes masuk ke dalam mulut, cepat ia tahan nafasnya, namun tak keburu lagi, ia terbatuk-batuk sesat. Dan karena batuknya itu, air masuk lebih banyak lagi ke dalam mulut dan hidung. Kiranya ia diseret oleh wanita baju hitam di tanah, ketika mengetahui To'anki jatuh pingsan, nona itu sengaja menyeberangi sebuah sungai kecil, karena terendam air, To'anki lantas sadar. Untung sungai itu kecil dan dangkal, sekali lompat si mawar hitam sudah menyeberanginya. Dengan baju basah kuyuk, perut kembung tercekok air sungai, ditambah badan memang babak belur, keruan antarobadan To'anki terasa sakit. Sekarang menyerah tidak kembali wanita baju hitam itu tanya. Sungguh sukar dipahami bahwa di dunia ini ada perempuan sewenang-wenang seperti ini, demikian pikir To'anki. Aku sudah tercengkeram di tangannya, banyak bicara juga tiada gunanya, karena itu, ketika beberapa kali si wanita baju hitam tanya lagi, kau mau menyerah tidak? Sudah cukup tahu rasa belum To'anki tetap tidak menggubrisnya dan anggap tidak mendengar saja. Nona itu menjadi gusar, dan beratnya, apa kau tuli? Kenapa tidak menjawab pertanyaanku tetap To'anki tak gubris padanya? Mendadak Nona itu tahan kudanya, ingin tahu apakah To'anki sebenarnya sudah sadar atau belum. Tatkala itu Seng Surya sudah menongol di ufuk timur dengan cahayanya yang remang-remang, maka Nona itu dapat melihat jelas kedua mata, To'anki lagi mendelik padanya dengan gusar. Nona itu menjadi murka, dan peratnya pula, bagus, jadi kau tidak pingsan, tapi sengaja main gila padaku. Baiklah, mari coba-coba kita adu bandel, apakah kau lebih tahan atau aku lebih kejam? Ia terus melompat turun dari kudanya, dengan enteng ia melompat ke atas, mendapatkan sepotong ranting pohon, plak, segera ia sabet sekali di muka To'anki. Baru untuk pertama kali ini To'anki berhadapan muka dengan wanita itu, ia lihat muka orang berkerudung selapis kain hitam tebal, hanya dua lubang matanya tertampak sepasang biji matanya yang hitam bersinar tajam. To'anki tersenyum, katanya di dalam hati, kau ingin ku jawab pertanyaanmu, hektometer, mungkin lebih sulit daripada naik ke langit, dalam keadaan begini kau masih bisa tersenyum? Apalah yang kau gelikan omel Nona itu? Tapi To'anki sengaja mengiming-iming dengan muka kocak, lalu tertawa lagi. Plak-plak, plak-plak, kembali Nona itu menghujani sabetan beberapa kali. Namun To'anki sudah tidak pikirkan dan jiwanya lagi, ia tetap diam. Kero menghajar wanita itu sangat keji, setiap kali sabetannya pasti mengenai tempat To'anki yang paling sakit. Saking tak tahan, beberapa kali To'anki hampir-hampir menjerit, tapi syukur ia masih bisa mengekang diri. Melihat pemuda itu sedemikian gandel, setelah berpikir sejenak, segera wanita itu berkata, baik, kau pura-pura tuli, biar ku bikin benar-benar menjadi tuli. Terus saja ia keluarkan sebilah belati, dengan sinar gemerlah perlahan ia mendekati To'anki. Ia angkat belatinya dan ancam telinga kiri pemuda itu sambil membentak. Kau dengar kata-kataku tidak? Apakah kau tidak ingin daun kuping bu ini masih tetap To'anki tak menggul beris? Sinar metu nona itu menyorot beringas, selagi belati diangkat hendak menyayat kuping To'anki, tiba-tiba di tempat sejauh belasan tombak sana ada orang membentak, perempuan hina, kau akan mengganas lagi, ya suaranya lantang berwibawa. Cepat wanita itu angkat petali pengikatnya hingga tubuh To'anki tergantung di atas dahan pohon. Waktu menoleh, To'anki melihat orang yang bersuara itu adalah seorang laki-laki tinggi besar bertangan kosong, pada pinggangnya terselip sebuah golok. Laki-laki itu tidak berlari, tapi tahu-tahu sudah sampai di depan mereka, cepatnya bukan main. To'anki melihat muka orang itu kuning langsat, berbaju pendek warna kuning, bermuka lebar, kedua kaki dan tangan jauh lebih panjang daripada orang biasa, usianya tahun 1930-an tahun, kedua matanya bersinar tajam. Tentunya kau inilah kim tai pengtegur nona tadi. Orang bilang ginkangmu sangat hebat, tapi, hektometer, kalau sepanjang jalan aku tidak menanyai bocah ini hingga jalanku terlambat, rasanya kau pun tak mampu menyusulku, dan kalau bukan ada urusan lain hingga jalanku terlambat, rasanya kau pun takkan bisa lolos, sahut laki-laki itu ketus. Dan sekarang sudah dapatkah susul aku, kata si nona. Nah, kim tai peng, kau mau apa sekarang si tukang obat, onglohan, di kota sentoh itu, dibunuh olehmu bukan tanya laki-laki itu. Kalau benar, mau apa sahut si nona? Onglohan adalah sahabatku, dia suka menolong kaum miskin, selama hidupnya tidak pernah berbuat jahat, sebab apa kau bunuh dia sebabnya sahut nona itu. Hektometer, sebab ada orang terkena panahku yang berbisa, onglohan sengaja tampil untuk mengobatinya, hal ini kau tahu tidak menjual obat bertujuan menyembuhkan orang, itu memang kewajiban onglohan, kata orang itu alias kim tai peng. Sekonyong-konyong terdengar suara mendesir perlahan, menyusu suara kering sekali pula, sebatang panah kecil menancap di samping kaki kim tai peng. Panjang panah itu hanya belasan senti, hampir seluruhnya ambles ke dalam tanah. Dalam pada itu tampak kim tai peng pun memasukkan goloknya ke dalam sarung yang tergantung diinggangnya. Kiranya dalam sekejap itu saja si nona sudah menyerang kim tai peng dengan panah, tapi kim tai peng sempat cabut golok untuk menangkis. Nyata, diam-diam kedua orang sudah saling gebrak sejurus. Cepat juga gerakanmu, ya kata si nona. Kau pun tidak lamban, sahut kim tai peng. Nyata, nama hiang yok jih bok wan jeng memang bukan omong kosong, toan ki terperanjat mendengar nama itu, cepat ia berteriak, hi, engkau salah, kim heng, dia bukan hiang yok jih bok wan jeng dari mana kau tahu tanya kim tai peng. Ku kenal bok wan jeng dengan baik, bok wan jeng adalah ciong hu jin, tapi perempuan jahat ini adalah seorang nona lain, kata toan ki. Sekilas wajah kim tai peng mengunjuk heran, katanya, jadi hiang yok jih sudah kawin? Entah orang seciong mana yang sial itu, tiba-tiba terdengar suara mendesir dua kali, dua batang senjata rahasia jatuh di samping toan ki, yang satu adalah panah kecil berwarna hitam, yang lain adalah sebuah metu uang. Di tengah metu uang itu berlubang dan tepat panah itu menancap di tengah lubang itu. Kiranya wanita itu telah menyambit ke belakang hendak memanah toan ki, tapi kim tai pengsempat menimpukan metu uang itu hingga jiwa toan ki tertolong. Melihat itu, barulah toan ki sadar barusan jiwanya telah berpiknik ke pintu gerbang akhirat, untung bisa balik lagi. Ia dengar wanita itu bertanya dengan gusar, siapa bilang aku? bok wan jeng sudah kawin? Laki-laki di jagad ini tiada seorang pun yang baik? Siapa yang setimpal menjadi suamiku ya? Agaknya saudara ini salam paham, ujar kim tai peng. Mendadak wanita baju hitam itu mengaku sebagai yang lo jeh bok wan jeng atau si kuntilanak berbau harum, toan ki pikir dibalik ini tentu ada sesuatu yang tak beres, sekalipun nona ini ganas dan jahat, rasanya tidak nanti sudi mengaku sebagai istri orang. Maka katanya, betul juga ucapan kim heng, yang kutahui alah istrinya kian jin chiu set chiong ban siu yang bernama bok wan jeng, cis, jadi perempuan keparat itu telah memalsukan namaku sebagai hiang yok jeh bok wan jeng teriak wanita baju hitam dengan gusar. Kim heng, kata toan ki, chiong ban siu itu suka membunuh orang tak berdosa, dengan nona baju hitam ini sungguh suatu pasangan yang setimpal, baru selesai ucapannya itu tiba-tiba sinar hijau berkelebat di depan mata, sesuatu senjata telah membacok ke arahnya. Dalam keadaan terikat dan terjungkir, dengan sendirinya toan ki tak dapat menghindar, namun biar dia bisa bergerak dan bersenjata sekalipun tentu juga sukar menghindari serangan kilat itu. Maka dengan kejamkan matu ia sudah pasrah nasib. Mendadak terdengar suara gemerantang beberapa kali, senjata nona baju hitam itu ternyata tidak sampai di tubuhnya. Ketika membuka mata, ia lihat di depan sana sesosok bayangan hitam dan segulung kabut kuning lagi melayang kian kemari dengan cepat luar biasa, di tengah bayangan hitam dan kabut kuning itu terlihat berkelebatnya sinar putih pula, menyusul riuh ramai dengan suara saling beradunya senjata. Tuhan Maha Pengasih, semoga Kim heng ini diberi kemenangan, diam-diam toan ki berdoa. Tiba-tiba terdengar si nona baju hitam alias Bok Wan Jeng membentak nyaring, kedua orang sama-sama melompat mundur, tampak golok Kim Taipeng sudah dimasukkan ke sarungnya, dengan tenang berdiri di tempatnya. Sebaliknya dengan pedang terhunus, Bok Wan Jeng lagi memandang lawan dengan penuh perhatian. Kalah menang belum terjadi, kenapa nona bok tidak terus bertempur kata Kim Taipeng? Hek to meker, it hui chiong tian Kim Taipeng, suatu tokoh gemilang di dunia kangho paling akhir ini, huh sahut Bok Wan Jeng. Ada apa maksudmu tanya Taipeng? Dalam 500 jurus belum tentu dapat kau menangkan nonamu sahut Wan Jeng. Benar kata Taipeng, jika lebih dari 500 jurus marilah boleh kita coba-coba, ujar Bok Wan Jeng. Berbareng ujung pedangnya terus mengarah tenggorokan Kim Taipeng. Terang, Kim Taipeng melolos golok buat menangkis dan kembalikan golok ke sarungnya pula, lalu membentak. Kim Taipeng adalah seorang laki-laki sejati, mana bisa bertempur sampai lebih 500 jurus dengan perempuan siluman kecil macamu. Utang darah penjual jamu ong lohan sementara ini biar ku tunda dulu. Cuma kau harus berjanji takkan mencelakai jiwa saudara ini, lalu utang-periutang kita sendiri kapan akan diselesaikan tanya Bok Wan Jeng. Nanti kalau dalam 500 jurus aku sudah dapat membereskanmu, dengan sendirinya akan ku bikin perhitungan padamu, sahut Kim Taipeng. Jelas belum pesanku tadi Hektometer, bilakah pernah kau dengar Hiyang Yokjah menerima pesan seseorang sahut Bok Wan Jeng dengan angku. Baiklah, ku hormati kepandayanmu yang hebat, anggaplah aku yang memohonkan keselamatan saudara ini, kata Taipeng. Jadi kau sendiri yang memohon padaku Bok Wan Jeng menegas. Ya, ku mohon padamu, sahut Taipeng dengan suara berat. Maka terbahaklah senang sekali Bok Wan Jeng, selama bertemu dengan dia, untuk pertama kali inilah To'an Ki mendengar suara tertawa nona itu yang penuh gembira ria, tidak saja senang luar biasa, bahkan membawa sifat kekanak-kanakan. Terdengar ria berseru pula, Haha, It Hwi Chiyong Tian Kim Taipeng ternyata memohon sesuatu pada aku Bok Wan Jeng, maksud baik permohonan ini rasanya tidak pantas kalau ku tolak. Cuma aku hanya berjanji tidak membunuh orang ini, menghajarnya atau mengutungi kaki tangannya tidak termasuk dalam jaminanku ini. Habis berkata, tanpa menunggu jawaban Kim Taipeng lagi, ia bersuit, dengan cepat si mawar hitam mendekatinya, sekali cemplak Bok Wan Jeng sudah berada di atas kuda, berbareng ia sambitkan pedangnya hingga tali gantungan pada dahan pohon itu terpapas putus. To'an Ki bersama pedang itu jatuh ke bawah, dan pada saat itulah dengan tepat Oh Bikwi atau si mawar hitam berlari sampai di bawah pohon, tangan kanan Bok Wan Jeng menyambar kembali pedangnya, tangan kiri mencengkeram kuduk To'an Ki dan ditaruh di atas. Pelana kuda. Sekali congklang, secepat terbang Oh Bikwi sudah berlari jauh. Melihat pertunjukan Bok Wan Jeng ketika hendak pergi itu, mau tak mau Kim Taipeng memuji, sungguh lihai perempuan siluman ini, setelah Bok Wan Jeng es impan pedangnya, ia berkata di atas kuda, It Hwi Chiong Tian yang namanya terkenal di seluruh jagad ini hari ini juga tak bisa mengapa-apakan diriku. Hektometer, biarpun dia memperdalam pula ilmu silatnya, memangnya setiap hari aku hanya tidur saja dan ilmu kepandai yang kutakan bertambah? Wahai, bocah si Teoan, sekarang kau menyerah tidak pada kutu An Ki hanya diam saja tak menghubrisnya, tetap berlagak bisu dan tuli. Agaknya hati Bok Wan Jeng sangat teriang, kembali ia berkata, orang kangong sama bilang Net Hwi Chiong Tian Kim Taipeng adalah jago muda yang jarang ada bandingannya, kecuali tokoh-tokoh angkatan tua seperti Sam Sian Suoke, dia terhitung jago paling melihai. Tapi hari ini dia toh sudi memohon padaku, Teoan Kim menjadi dongkol, katanya di dalam hati, dia hanya merasa seorang laki-laki tidak pantas melabrak seorang perempuan, makanya mengampunimu, masa engka sembarangan membual segala tapi ia sendiri pun menyaksikan sikap Kim Taipeng, ia tahu meski nama itu Hwi Chiong Tian, sekali terbang menjulang ke langit, terkenal di seluruh jagad, jelas juga tidak berani memandang enteng Bok Wan Jing. Ia pikir perempuan siluman ini meski keji dan ganas, tapi ilmu silatnya memang benar-benar sangat lihai. Selagi Toan Ki termenung, mendadak pundaknya ditarik Bok Wan Jing hingga mukanya berpaling ke arahnya, demi tampak wajah pemuda itu belum lenyap dari rasa kagum, Bok Wan Jing terbahak-bahak, katanya, bocah bandel, di mulut kau tidak bicara, tapi di dalam hati kau menyerah padaku, bukan dan karena hatinya lagi senang, sepanjang jalan ia tidak siksa Toan Ki lagi. Tidak lama, si mawar hitam telah membawa mereka ke suatu pekuburan. Segera Toan Ki dapat mengenali tempat itu adalah jalan masuk ke Banjiat Kok. Ia lihat Bok Wan Jing melompat turun dari kudanya terus menarik batu nisan kuburan itu, kira menarik batu nisan itu persis seperti apa yang Ciong Lin ajarkan pada Toan Ki. Begitu pintu kuburan terpentang, terus saja Bok Wan Jing jing-jing Toan Ki melangkah ke dalam. Perayawakan Toan Ki sedikitnya belasan senti lebih tinggi daripada nona itu, bicara tentang bobot badan, sedikitnya juga lebih berat 30-40 kati. Tapi terjing-jing olehnya, ternyata enteng saja bagai membawa sebuah keranjang. Setelah masuk pula ke dalam peti mati, penyambutnya tetap si pelayan kecil yang menerima Toan Ki itu. Sampai di tempat yang terang, pelayan itu kaget dan bertanya, Hei, Bokoh Nio, Ken, kenapa kau bawa Toan Kong Cukres ini? Di, dimanakah Syo Chia kami panggil keluar nyonya mu bentak Bok Wan Jing sambil banting Toan Ki ke lantai? Loya terluka parah, Hujim tak dapat meninggalkan beliau, silakan nona masuk ke dalam saja, kata si pelayan. Peduli apa dengan loyamu yang terluka segala, suruh nyonya mu keluar bentak Bok Wan Jing bengis. Sekalipun loyamu saat ini akan mampus juga harus suruh nyonya mu lekas keluar. Pelayan itu tak berani bicara lagi, ia menghiakan dengan ketakutan, lalu cepat masuk ke dalam. Tidak lama, Ciong Hujim tampak keluar dengan tergesa-gesa, katanya, Nona Bok, kenapa tidak duduk dan bicara di dalam saja Bok Wan Jing tidak menyahut, ia menengadah ke atas dan tidak menggubris. Ciong Hujim seperti sangat jari kepada Nona baju hitam itu, dengan sabar ia berkata pula, Bok Koh Nio, apakah aku berbuat sesuatu kesalahan padamu? Kau panggil siapa sebagai Bok Koh Nio? Tanya Bok Wan Jing tiba-tiba. Sudah tentu memanggil engkau, sahut nyonya Ciong. Hektometer, ku sangka kau berkata pada dirimu sendiri, jengek Bok Wan Jing. Kabarnya kau sekarang sudah ganti nama dan tukar si, kau pun bernama Bok Wan Jing. Sungguh tidak nyana bahwa nama Bok Wan Jing bisa mendapat perhatian orang, tapi julukan Hiang Yok Jeh toh bukan nama yang enak didengar, kalau benar-benar mau, biar ku berikan padamu dengan tangan terbuka, wajah Ciong Hu Jing sebentar merah sebentar pucat, katanya kemudian dengan suara halus, Nona Bok, aku memalsukan namamu, hal ini memang tidak pantas. Soalnya karena aku terlalu mengkhawatirkan putriku, dengan harapan menggunakan namamu yang besar dapatlah menakutkan kawanan Sin Long Pang agar Ling Ji bisa dilepaskan mereka, mendengar itu, Bok Wan Jing berkata pula dengan nada agak halus, apa benar namaku mempunyai pengaruh begitu besar Ciong Hu Jing kenal watak si Nona yang suka dipuji dan diumpak, maka cepat sahutnya, sudah tentu. Nama besar Nona di kalangan Kang Ngong, siapa saja yang tidak takut. Maka, ku yakin bila mendengar nama Nona, biarpun nyali orang Sin Long Pang sebesar langit juga tak berani mengganggu seujung rambut Ling Ji, baiklah, tentang memalsukan namaku, tak perlu ku usut lebih jauh, kata Bok Wan Jing. Tapi awas, bila lain kali sembarangan kau pakai namaku lagi, tentu urusan takkan berakhir begini saja. Kau adalah istri Ciong Ban Siu, apakah, apakah, Huk mendadak ia menghentak kaki ke lantai dengan keras. Lekas-lekas Ciong Hu Jing menanggapinya dengan tertawa, ya, 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 memang akulah yang salah. Karena bingung memikirkan Ling Ji, aku menjadi lupa pada nama baik Nona yang masih suci bersih, Bok Wan Jing mendingu sekali, lalu tanya pula, Jing Ciong Tojin datang mencari perkara padaku, hal ini sebelumnya sudah kau ketahui, bukan air muka Ciong Hu Jing berubah seketika, sahutnya terputus-putus, ya, dia, dia pernah datang minta bantuan kami berdua untuk mengeroyok Nona. Tapi, coba pikir, mana bisa kami berbuat demikian ilmu silat suamimu sangat tinggi, kalau dia ikut mengeroyok, mungkin jiwaku akan melayang, kata Bok Wan Jing. Hubungan kami dengan Nona sangat baik sejak dulu, mana bisa kami berbuat begitu sahut Ciong Hu Jing. Dan demi melihat sorot metu Bok Wan Jing di balik topeng hitamnya itu, berkilat-kilat menyeramkan, cepat ia berkata pula, untuk bicara terus terang, sebenarnya kami pernah berunding tentang urusan itu. Tapi suamiku menduga biarpun Rau Tang Ong Chin Go An Chun, ditambah Hwi Ciong Tian Kim Tai Teng, Hwi Sian Tai Su dari Siao Lin Si dan lain-lain ikut mengerubut, belum tentu mereka mampu menangkap Nona, sebab itulah. Meski Jin Siong To Jin memohon dengan sangat, tetap suamiku tak mau, ucapanmu ini adalah karanganmu belaka atau benar-benar keluar dari mulut suamimu, tanya Wan Jing. Kata-kata ini diucapkan suamiku sendiri kepada Jin Siong To Jin, sahut Ciong Hu Jin. Bila Nona tidak percaya, boleh cari Jin Siong To Jin untuk ditanyai, Bok Wan Jeng mengangguk-angguk, katanya kemudian, jika demikian, jadi Ciong Sian Sing sendiri merasa bukan tandinganku kata suamiku, ilmu esilat Nona sukar dijajaki, apalagi jardik tiada bandingan, kami berdua hidup aman tentera mengasingkan diri, buat apa mesti mencari permusuhan lagi, hah, Ciong Sian Sing jelas jari padaku, tapi masih pakai kata-kata begitu untuk menutupi rasa malunya, jenge Wan Jing. Wajah Ciong Hu Jin tampak merasa malu, sahutnya, usia suamiku sudah lanjut, kalau lebih muda 20 tahun, boleh jadi masih sanggup melayani Nona 100-200 jurus, kembali Bok Wan Jing tertawa dingin, nyata hatinya sangat senang. To An Ki yang terbanting di lantai itu dapat mengikuti percakapan mereka dengan jelas, pikirnya, Ciong Hu Jin terus-menerus mengumpak Nona ini, sedikit pun tidak kentara, terang ia pun seorang yang sangat lihai. Dasar Nona galak suka diumpak orang, tapi aku justru ingin mengolok-oloknya, maka mendadak ia berseru, waduh, lagaknya. Melawan Kim Tai Peng seorang saja Bok Koh Nio tak bisa menang, sekarang malah hombong besar segala. Tadi mereka berdua saling geberak, jelas Kim Tai Peng lebih unggul, Nona Bok dihajar hingga berlutut minta ampun, dan setelah ia dipaksa, memanggil 10 kali Kim Ye A Ye A, kakek Kim, baru jiwanya diampuninya, selagi To An Ki hendak mencerocos lagi, tiba-tiba Bok Wan Jing lompat datang dan mendepak 2 kali pinggangnya sambil membentak, siapa bilang aku kalah? Siapa yang menyembah minta ampun padanya Cheong Hu Jin, aku bicara padamu, kata To An Ki, Nona Bok beruntun-beruntun nih lepaskan 18 batang panah kecil, tapi semuanya dijatuhkan Kim Tai Peng dengan 18 buah matu uang. Ia dihajar Kim Tai Peng hingga minta ampun dan berjanji takkan membunuh diriku, keruan Bok Wan Jing sangat murka, sekali tangan kanan terangkat, segera anak muda itu hendak dibunuhnya dengan panah berbisa. Syukur Cheong Hu Jin sempat berseru sambil Mi lompat mengadang di depan To An Ki, jangan, Nona Bok. Asal usul To An Kong Chu ini tidak sembarangan, jangan kau bunuh dia, huh, hanya seorang pelajar lemah yang tak bisa ilmu esilat, asal usulnya bisa hebat apa? Paling-paling calon menantu Kian Jin Chi Lu Saat Chiung Ban Siu saja jengek Bok Wan Jing. Chiung Hu Jin menjadi jengah, sahutnya, kami adalah keluarga Kang Ho yang kasar, mana berani mengharapkan menantu seperti To An Kong Chu, untung dia bukan orang Kang Ho, jika dia bisa sedikit ilmu silat saja, tentu sekali tebah sudah ku cabut nyawanya, kata Bok Wan Jing. Segera ia teringat pada janji sendiri pada Kim Tai Peng untuk tidak membunuh To An Ki, maka katanya pula, mending juga bocah ini ada sedikit baiknya, ketika tahu ada orang hendak bikin susah padaku, dengan cepat ia putar kuda kembali memberi kabar. Waktu Chin Go An Chun dan begundalnya mengerubuti diriku, ia pun berusaha melindungi aku. He he, cuma sayang, semangat besar, tenaga kurang. Jiwa kesatrianya sih boleh dipuji, tapi tiada punya kepandayan sebagai seorang gagah, bicara sampai di sini, nada suaranya menjadi ramah, ia sambung pula, Chiung Hu Jin, hati bocah ini jauh lebih baik daripadamu. Kau tahu Jing Song To Jin dan lain-lain hendak mengeroyok aku, tapi sengaja suruh Chiung Ho minta pinjam kudaku si mawar hitam sehingga aku tidak punya tunggangan dan sukar meloloskan diri. Sungguh hebat akalmu ini, sungguh kejimus liatmu ini saking bingung memikirkan keselamatan putriku, sungguh aku tiada maksud memikin susah nona, sahut Chiung Hu Jin. Kami suami istri juga sudah tahu bahwa Chin Go An Chun dan kawan-kawannya tak nanti mampu mengutik seujung rambut nona, pernah juga kami nasihatkan Jing Song To Jin jangan cari mati sendiri, dan sekarang mungkin jiwanya sudah melayang di bawah pedang nona, padahal kematian Jing Song To Jin itu hanya dugaannya saja, ia lihat bok wan Jing tak kurang suatu apapun, sedangkan ilmu esilat Jing Song To Jin jauh di bawah Chin Go An Chun, An Chun dan lain-lain, tentu To Su itu yang paling dulu menjadi korban. Maka sahut bok wan Jing, hek to meter, pandanganmu cukup jitu juga habis berkata, sekali melesat, tahu-tahu ia sudah sampai di samping To An Ki, sekali angkat, kembali pemuda itu di jenjingnya terus bertindak pergi. Nona bok, tunggu dulu, aku ingin mohon sesuatu, seru Chiung Hu Jin. Berdasarkan apa kau hendak memohon padaku sahut bok wan Jing dengan dingin sambil menoleh. Apa yang akan kau mohon rasanya aku pun takkan menyanggupi, maka lebih baik jangan kau katakan saja. Selagi Chiung Hu Jin tertegun oleh jawaban itu, sementara itu bok wan Jing sudah tinggal pergi sambil menjinjing To An Ki. Setelah keluar dari liang kubur dan mengembalikan batu nisan ke tempatnya, bok wan Jing bersuit memanggil Oh Bikui, ia taruh To An Ki di atas pelana, lalu ia sendiri mencemplak ke atas. Sepanjang jalan beberapa kali bok wan Jing ajak bicara To An Ki, tapi pemuda itu tetap bungkam tak menggubris padanya. Namun bila membayangkan betapa keji dirinya disiksa Nona itu semalam, diam-diam To An Ki kebat kebit juga dan tidak berani membikin marah si Nona lagi. Setengah harian kuda itu dilarikan, kedua orang itu boleh dikatakan sementara itu dapat hidup damai berdampingan. Sampai tengah hari, wah, celaka, mendadak perut To An Ki terasa mulas. Pikirnya ingin minta bok wan Jing melepaskan dia agar bisa buang hajat, tapi kedua tangannya terikat, tak bisa memberi tanda, andaikan bisa, kira memberi tanda pun rada-rada runyam. Terpaksa ia buka mulut, aku ingin buang air, harap Nona lepaskan aku bagus, sekarang kau tidak bisa lagi, ya? Kenapa ajak bicara padaku olok-olok si Nona? Ya, terpaksa, sahut To An Ki. Aku tak berani bikin kotor Nona. Nona adalah hiang yok jah, kuntilanak berbawa wangi, kalau aku berubah menjadi jauh siaucu, bocah berbau busuk, kan runyam mau tak mau bok wan Jing menghikik geli juga. Ia pikir terpaksa harus melepaskan anak muda itu, maka ia potong tali pengikat To An Ki dengan pedangnya, lalu menyikir pergi. Karena sudah setian lamanya diringkus, tangan dan kaki To An Ki menjadi kaku dan tak dapat bergerak, ia mengesot sampai setian lamanya di tanah baru kemudian dapat berdiri. Selesai buang hajat alias kuras perut, To An Ki melihat si mawar hitam lagi makan rumput di dekatnya dengan jinak, pikirnya, inilah kesempatan bagus untuk melarikan diri perlahannya mencemplak ke atas kuda dan si mawar hitam ternyata menurut saja. Sekali tarik tali kendali, terus saja To An Ki melarikan Oh Bikui ke utara dengan cepat. Ketika mendengar suara derap kaki kuda, segera bok wan Jing mengejar, namun lari si mawar hitam teramat cepat, betapapun tinggi ginkang bok wan Jing juga tidak mampu menyusulnya. Sampai ketemu lagi, bokoh nio, kata To An Ki sambil memberi salam, sementara itu sudah berpuluh tombak jauhnya si mawar hitam mencongklang. Waktu To An Ki menoleh pula, ia lihat bayangan bok wan Jing sudah teraling-aling pohon tak kelihatan lagi. Gisa lolos dari cengkeraman hantu perempuan itu, To An Ki merasa senang sekali, berulang kali ia berseru agar si mawar hitam lari terlebih cepat. Ia pikir saat itu sekalipun bok wan Jing menyerangnya dengan MG atau senjata rahasia juga takkan mencapainya lagi. Setelah berlari satu li jauhnya, selagi To An Ki termenung ragu entah masih keburu menolong Ciong Lin atau tidak, apakah menuju langsung ke Buliang San atau pulang ke Tai Li dulu, sekonyong-konyong dari belakang berkumandang suara suitan yang panjang nyaring. Mendengar suara itu, seketika si mawar hitam putar haluan dan berlari kembali ke arah tadi. To An Ki sangat terkejut, cepat ia berteriak-teriak, kuda yang baik, jangan kembali ke sana, jangan kembali ke sana kudaku sayang. Sekuatnya ia menarik tali kendali agar si mawar ganti arah lagi. Namun meski tali kendali sedemikian kencangnya ditarik To An Ki hingga kepala si mawar ikut miring, namun binatang itu masih lari lurus ke depan, sedikit pun tidak mau lagi menurut perintah To An Ki. Hanya sekejap saja, Oh Bikwi sudah berlari sampai di samping Bok Wan Jing, lalu tak bergerak. Keruan To An Ki serbaru nyam, malu tercampur dongkol. Aku pernah berjanji pada Kim Tai Peng dan takkan bunuh kau, kata Bok Wan Jing, tapi sekarang kau bermaksud melarikan diri, bahkan hendak menggondol lari kudaku si mawar. Maka apa yang ku janjikan pada Kim Tai Peng itu selanjutnya ku batalkan To An Ki melompat turun dari kuda, dengan gagah berani ia menjawab, Oh Bikwi sejak mulakah sendiri yang meminjamkan padaku dan sampai kini belum ku kembalikan padamu, mana boleh bilang aku mencuri kudamu. Mau bunuh, lekas bunuhlah diriku, seorang laki-laki sejati, tak perlu ku terima budi dari esi apapun, seret, Bok Wan Jing lolos pedangnya, katanya dengan dingin, Hektomekar, Nyalimu benar-benar tidak kecil, apakah kau sangka aku tidak berani membunuhmu? Kau andalkan pengaruh siapa hingga berulang kali berani padaku asal setiap perbuatanku dapatku pertanggungjawabkan, buat apa aku mesti mengandalkan pengaruh orang lain sahut To An Ki. Sorot metu Bok Wan Jing setajam kilat memandang To An Ki, tapi anak muda itu pun balas melotot. Setelah saling melotot sekian saat, mendadak Bok Wan Jing masukkan kembali pedangnya dan membentak, Sudahlah, lekas enyah. Buah kepalamu biar ku titipkan di atas lehermu, kapan-kapan. Bila Nona merasa perlu, setiap saat juga bisa kutagih kepalamu, sebenarnya To An Ki sudah nekat, sungguh tak tersangka olehnya bahwa si Nona akan membebaskannya begitu saja. Untuk sejenak ia tercengang, tapi segera ia pun tinggal pergi. Sambil memandangi bayangan pemuda itu, diam-diam Bok Wan Jing berkata di dalam hati, lelaki bandel seperti ini sungguh jarang ada di dunia ini. Padahal jago silat umumnya kalau melihat aku tentu ketakutan setengah mati, tapi bocah ini sedikitpun ternyata tidak gentar. Setelah belasan tombak jauhnya, To An Ki tidak mendengar suara kuda. Waktu menoleh, ia lihat Bok Wan Jing masih berdiri di tempatnya dengan termangu-mangu, pikirnya, hektometer, tentu dia lagi pikirkan sesuatu akal keji, serupa kucing mempermainkan tikus, aku hendak digodanya habis-habisan, kemudian baru aku dibunuhnya. Baiklah, toh aku tidak bisa lari, segala apa terserah dia, tapi makin jauh ia berjalan, tetap tak mendengar suara Bok Wan Jing mengejarnya, setelah melintasi beberapa simpang jalan, barulah ia merasa lega dan percaya nona galak itu takkan mengejarnya. Dan karena hatinya sedikit lega, ia merasa tubuhnya yang babak belur itu sakit perih, seorang diri ia bergumam, ai, perangai nona ini demikian aneh, boleh jadi karena kedua orang tuanya sudah meninggal, selama hidupnya banyak mengalami macam-macam kemalangan. Mungkin juga wajahnya teramat jelek, maka tidak sudi memperlihatkan muka aslinya pada orang. Ai, dia boleh dikatakan seorang yang perlu dikasihani juga, kemudian ia pikir pula, kalau aku berjalan seperti ini, mungkin sebelum sampai di Thaili aku sudah mati keracunan Toan Jong San. Padahal nona Jong lagi mengharapkan pertolonganku dengan tak sabar, bila aku tidak tampak kembali ke sana dan ayahnya juga tak pergi menolongnya, tentu ia menyangka aku tidak memenuhi kewajiban mengirim berita pada ayahnya. Biarlah, bagaimanapun jadinya, aku harus memburu ke Buliang San sana untuk bersama dengan dia, agar dia tahu aku tidak mengkhianati harapannya, setelah ambil keputusan begitu, segera ia ambil arah yang tepat dan menuju ke Buliang San. Lembah sungai Lanjong itu sunyi senyap, berpululi jauhnya tidak tampak seorang penduduk pun. Hari itu terpaksa ia mencari buah-buahan sekadar tangsel perut, malam harinya tidur meringkuk seadanya di lareng bukit. Besoknya lewat tengah hari, kembali ia menyeberangi sungai Lanjong. Dekat maghrib, sampailah ia di suatu kota kecil. Wang sangu yang dibawanya sudah terhanyut di danau tempoh hari, ia tahu pakaian sendiri sudah compang-camping, ditambah perut sangat lapar, teringat olehnya ada sebentuk hiasan batu giyok di kopiahnya yang nilainya tak terkira. Segera ia tanggalkan batu permata itu dan membawanya ke suatu warung kelontong satu-satunya di kota itu untuk dijual. Karena tidak kenal benda mestika, pemilik warung itu hanya berani membeli dengan harga 3 tahil perak, apa boleh buat, dengan uang itu To'an Ki masuk ke suatu warung nasi untuk makan. Pikirnya hendak membeli pakaian pula, tapi di kota sekecil itu tak ada toko kelontong yang menjual pakaian. Selagi sulit, tiba-tiba dilihatnya di samping warung nasi itu, di suatu lapangan ada orang menjemur dua potong kain hitam. Seketika pikirannya tergerak, teringat olehnya Cheong Hu Jin sengaja memasukkan nama Hyang Yok Jeh Bok Wan Jin untuk menolong putrinya, pikir To'an Ki, kenapa aku tidak menyamar sebagai perempuan galak itu untuk menggertak si Kong Hian? Paling-paling gagal dan mati, tapi kalau berhasil menggertak si Kong Hian, kan hebat dasar watak orang muda, apa yang dia pikir segera dikerjakan, segera ia membeli sepotong kain hitam, ia pinjam gunting dan jarum serta benang, lalu berlagak sebagai penjahit tulung untuk membuat pakaian di belakang warung nasi itu. Selama hidup Tok'an Ki hanya kenal buku, membaca dan menulis, kini memegang jarum, walaupun benda sekecil itu, namun rasanya seberat palu. Untung bukan menjahit pakaian bagus, hanya diperlukan membalut antro tubuh saja asal tidak kelihatan, maka di mana ada bagian renggang, di situ lantas dijahit, kalau ada lubang lantas ditambal. Begitulah ia sibuk sendiri hingga mandi keringat, pegawai warung nasi menyangka Teo An Ki agak kurang waras otaknya, maka tidak urus perbuatannya itu. Sampai malam, orang sudah pergi tidur, Teo An Ki masih sibuk menjahit di warung itu. Hampir tengah malam, baru selesai Teo An Ki menunaikan tugas. Ia coba pakai baju baru itu, mending juga badannya bisa tertutup rapat. Sepasang sarung tangannya juga kasar, tapi kesepuluh jarinya dapat masuk dan bergerak dengan bebas. Senang sekali Teo An Ki, sambil mengenakan pakaian serbah hitam itu, ia coba ingat-ingat suara bok wanjing yang tajam melengking itu, lalu tekuk suara menirukan beberapa kali. Ia tidak yakin suaranya mirip orang, tapi bila mengingat si Kong Hian juga belum tentu pernah melihat dan mendengar suara bok wanjing, betapapun memang sengaja untung-untungan, biarpun rahasianya terbongkar nanti, apa mau dikatakan lagi? Setelah menyamar, ia coba-coba merancang bagaimana nanti kalau berhadapan dengan si Kong Hian, kemudian meninggalkan warung nasi itu dan menuju Buliang San. Kota kecil itu letaknya sudah di kaki gunung Buliang San. Di bawah sinar bulan, Teo An Ki dapat menempuh arah yang tepat. Setelah dua jam lamanya, dari jauh tertampak di lareng gunung sana sinar api berkelip-kelip, ia tahu di sanalah tempat tinggal sin lompang, segera ia menuju ke tempat sinar api itu. Kira-kira belasan tombak sebelum sampai di tempat sinar api itu, sekonyong-konyong dari tempat gelap melompat keluar seorang sambil membentak, siapa yang datang ini? Ada keperluan apa? Teo An Ki tertawa dingin sekali, ia tekuk suaranya dan menyahut dengan garang, hek to meker, macamu juga ingin tanya siapa diriku? Di mana si Kong Hian? Suruh dia menemui aku melihat antro tubuh Teo An Ki tertutup kain hitam, di bawah sinar bulan hanya tertampak kedua biji matanya, orang itu terkesiap, teringat olehnya dandanan seorang iblis wanita yang mengguncangkan dunia Kang O, maka tanyanya dengan suara gemetar, apakah engkau, engkau Hiang, yok, namaku boleh sembarangan kau sebut bentak Teo An Ki dengan gusar. Karena terpengaruh oleh nama besar Hiang Yok Jeh Bok Wan Jing, nyali orang itu pecah, dengan gugup ia menjawab, si Kong Pangcu terluka parah, tak bisa, tak bisa berjalan, harap nona sudi, sudilah kesana sial pikir Teo An Ki, masakan seorang jejaka ting-ting disangka nona segala. Diam-diam ia pun bersyukur orang tak dapat mengenalnya, maka sengaja ia mendengus menirukan lagak angkuh Bok Wan Jing, katanya, lekas tunjukkan jalannya. Perlahan Teo An Ki ikut orang itu ke depan. Ia tahu, semakin lambat jalannya, semakin sulit terbongkar rahasianya. Sampai di tempat api unggun, ia lihat di sana-sini menggeletak beberapa orang yang terpagut oleh Kim Leng Chu itu. Ciong Ling diringkus kedua tangannya, begitu melihat Teo An Ki, ia menjadi girang, terus saja ia berseru, Bok Cici, engkau telah datang menolong aku selama tersiksa beberapa hari, keadaan si Kong Hian memang sudah payah, ketika melihat bentuk Teo An Ki, ia sudah menduga pasti Hiang Yok Jeh yang namanya mengguncangkan Kang O itu. Maka ia berusaha bangun, kedua tangannya menahan di pundak kedua anak buahnya, lalu berkata, Ciai Hai terkena racun ular, tidak bisa menjalankan peradatan, harap, harap Nona suka memaafkan, Nona Ciong adalah sobatku, kau tahu tidak tegur Teo An Ki dengan suara melengking. Sesungguhnya Ciai Hai tidak tahu, harap maaf, sahut si Kong Hian. Lekas lepaskan dia, kata Teo An Ki lagi. Walaupun si Kong Hian gentar pada nama Hiang Yok Jeh yang besar itu, ia tahu sekalipun dirinya tidak terluka, untuk bertanding juga bukan lawan orang, bila Ciong Ling dibebaskan, kalau tiada obat penawar racun Ki melencu, tidak lama lagi dirinya bersama anak buahnya tentu mati, dalam keadaan demikian, betapapun hebat risikonya tak terpikir pula, segera jawabnya, apakah Nona membawa obat penawar racun ular ini Teo An Ki mengeluarkan sebuah kotak emas dari bajunya, itulah barang yang diterimanya dari Ciong Hu Jin, cuma ketika di warung nasi ia sudah keluarkan surat di dalamnya dan menggantinya dengan adukan nasi dan tanah hingga penuh sekotak. Lalu katanya, ini adalah obat khas milik Kian Jin Chiu Sa Ciong Ben Siu, dia sudi memberikan padamu, boleh dikatakan nasibmu lagi mujur, sembari berkata, ia lemparkan kotak itu ke tanah. Memangnya si Kong Hian sudah dapat menerka ayah Ciong Ling adalah Kian Jin Chiu Sa Ciong Ben Siu, kini diperkuat oleh keterangan To An Ki itu, ia tambah percaya lagi. Maka cepat jawabnya, banyak terima kasih Nona, banyak terima kasih juga kepada Ciong Tai Hiap, segera ada bawahannya menjemput kotak itu untuk diserahkan pada si Kong Hian. Ia buka kotak itu dan mengendus isinya, ia mencium isi kotak itu berbau emisnya ikan, rada-rada berbau tanah juga. Setiap anggota Sin Long Pang adalah ahli obat-obatan, lebih-lebih si Kong Hian, segala macam obat, sekali diciumnya tentu diketahuinya betapa kadar obat yang terkandung di dalamnya. Apalagi sekarang obat itu merupakan penyelamat jiwanya, tentu saja ia periksa lebih cermat. Ketika diendus lagi dan merasa sedikit pun tiada bau obat, seketika timbul rasa curiganya. Segera ia tanya, tolong tanya Nona, obat ini bagaimana memakainya setiap orang minum setitik saja, lewat 12 jam, racun Kim Ling Chu akan lenyap, sahut To An Ki. Nah, lekas kau bebaskan Nona Cong, ya, sahut si Kong Hian sambil berjongkok mengambil sebatang kayu yang terbakar untuk menerangi tubuh To An Ki. Kalau di tempat gelap masih mendingan, kini sekali disinari, seketika terbongkarlah bolok To An Ki. Tertampaklah pakaiannya yang hitam mulus itu di sana-sini tidak keruan jahitannya, hakikatnya tidak serupa pakaian. Keruan si Kong Hian bertambah curiga. Ia melangkah maju lebih dekat dan mencium sekuatnya beberapa kali, tapi sedikit pun tidak mengendus bau harum apa-apa. Pikirnya, menurut cerita orang Kang O, tubuh Hiyang Yok Jeh mengeluarkan semacam bau harum yang khas, dari jauh orang sudah menciumnya, sebab itulah diperoleh julukan Hiyang Yok Jeh. Tapi orang ini sama sekali tiada bau wangi apapun, sebaliknya malah rada-rada bau apap. Apa mungkin orang ini hanya samaran saja melihat sikap orang, To An Ki tahu dirinya sudah mulai dicurigai. Keruan hatinya kebat-kebit, tapi ia masih coba membentak. Kusuruh kau lepaskan Nona Cheong, kau dengar tidak walaupun sudah curiga, namun si Kong Hian masih tidak berani main kasar, dengan merendah yang menjawab, harap Nona maklum, sekian banyak orang kami telah dipagut tular, jiwa masing-masing tinggal sehari dua hari, jika obat pemberian Cheong Tai Hiap ini tidak manjur, kan jiwa kami akan melayang semua. Bukanlah Cheihai berani membangkang perintah Bokoh Nio, kami hanya minta Nona Cheong bersabar beberapa hari lagi dan tinggal bersama kami, bila racun ular kami sudah disembuhkan, pasti kami akan mengantar Nona Cheong ke rumah, sekalian mengaturkan terima kasih juga kepada Bokoh Nio, kenapa kau berani mengoceh lagi, ku katakan lepaskan dia dan harus kau lakukan, kata Teo Anki dengan gusar. Segera ia berpaling kepada seorang tua yang berdiri di samping Cheong Ling dan membentaknya, lekas buka tali ringkusannya dan karena gugupnya, suara Teo Anki lupa ditekuk hingga kentara sekali bersuara pria. Kakek yang dibentak itu cukup cerdik, di bawah sinar api ia lihat pula isyarat Seng Pangcu, maka pikirnya, orang ini entah tulen atau palsu, kalau Pangcu sendiri segan padanya, aku hanya bawahan, kasar sedikit tentu tidak apalah. Bila dia benar-benar hiang yuk jeh, tentu Pangcu akan memintakan maaf bagiku. Karena pikiran itu, segera ia menjawab dengan suara keras, Bokoh Nio, tidaklah sulit untuk melepaskan Nona Cheong. Tapi wajah asli Nona harus diperlihatkan kepada kami barang sekejap saja, kau berani minta lihat wajahku, apa barangkali kau sudah bosan hidup dan peratau Anki. Diam-diam kakek itu berpikir, betapa lihai ilmu selatnya, wanita ini hanya seorang diri. Dengan jumlah kami sebanyak ini, masakah tak bisa melawan seorang wanita? Namun demikian pikirnya, nama hiang yuk jeh sesungguhnya teramat besar, banyak cerita orang bulim yang memujanya setinggi langit, kalau pakai kekerasan, bisa jadi dirinya akan celaka lebih dulu. Maka dengan tertawa katanya pula dengan merendah diri, sekalipun si Oloji, aku orang tua yang rendah, punya sepuluhnya wasret juga tidak berani pada Nona. Cuma sudah lama kami dengar nama Nona yang maha besar, hati kami kagum tak terhingga, maka sangat berharap dapat menambah pengalaman bila Nona sudi memberi petunjuk barang sejurus dua jurus ilmu sakti, diam-diam T.O. Anki mengeluh, cepat sahutnya, kemahiran Nona adalah kepandayan membunuh orang melulu, tapi di sini agaknya tiada orang yang mau dibunuh. Seorang tokoh sin lompang di daerah Kwi Chiu menjadi tidak sabar, dengan suara keras yang menyela, kau minta kami bebaskan orang, paling sedikit harus kau unjuk sejurus dua dulu, sembari berkata, ia lantas tampil ke muka. Dalam pada itu rasa curiga si Kong Hian sudah tak tertahankan, segera ia pun berkata, baiklah, Ui Hiati, boleh coba-coba kau minta petunjuk Nona Bo. Tokoh si Ui itu menjadi tabah mendapat dorongan Seng Pangcu, segera ia lolos kim PWE Tsu atau golok bertunggung tebal, sekali bergerak, lima gelang baja yang terpasang di atas golok itu berbunyi gemerantang, dengan gagah ia berdiri di depan Tuan Ki. Diam-diam Tuan Ki mengeluh, selaka, tidak jadi soal kalau rahasiaku terbongkar, tapi Nona Chiang bakal menjadi korban juga, dan demi tampak kegarangan lawan, tanpa terasa ia menyurut mundur dua tindak. Melihat langkah Tuan Ki enteng tanpa kuda-kuda, hakikatnya seorang tak bisa ilmu silat, orang si Ui itu menjadi makin berani. Ia mendesak maju lagi dua tindak, goloknya pura-pura membacok ke depan hingga gelang baja menerbitkan suara gemerancing. Saking ketakutan berulang Tuan Ki mundur beberapa tindak, sampai akhirnya punggung sudah menyandar di suatu pohon beringin. Saat itu, beratus pasang metu orang Sin Longpang sama tertuju atas diri Tuan Ki, dan karena mundur beberapa tindak, walaupun belum kentara samarannya, namun sudah jelas kelihatan kalau dia tak bisa ilmu silat. Banyak di antara orang Sin Longpang saling berbisik membicarakan hal itu dengan heran. Bokoh Nio, kata si Kong Hian kemudian. Silakan kau beri ajaran sedikit pada Ui Hiati itu. Cuma sukalah nona berlaku murah hati, asal menyentuh badan, lantas sudahi, aku tak bisa menyentuh badan saja, sekali turun tangan, pasti bereskan nyawanya, kata Tuan Ki. Makanya, hai, orang Si Ui, lebih baik kau undurkan diri saja, walaupun bicaranya masih angkuh sekali, namun suaranya sudah gemetar hingga kentara perasaannya yang ketakutan. Silakan, memang jiwa orang Si Ui hidup di ujung senjata, bentak jago Si Ui itu mendadak sambil langkat goloknya. Jangan bergerak, seru Tuan Ki berlagak garang. Sekali aku turun tangan, seketika jiwamu bakal melayang. Maka ku nasihatkan buundurkan diri saja lebih selamat, silakan nona memberi ajaran, sahut jago Si Ui itu. Dan demi tampak kedua kaki Tuan Ki rada gemetar, tanpa bicara lagi goloknya yang tebal besar itu terus membacok ke dada Tuan Ki. Cuma nama Hiyang Yogyak sesungguhnya teramat di segani, maka serangannya ini masih tetap pura-pura saja, ketika golok itu hampir mengenai dada Tuan Ki, mendadak ia belokan arahnya ke samping, seret, baju hitam di bahu kiri Tuan Ki yang terpapas sebagian. Keruan Tuan Ki terkejut, sementara itu punggungnya sudah keperet di batang pohon, untuk mudur lagi terang sudah buntu, diam-diam ia mengeluh, cepat ia berteriak, nona Ciong, lekas, lekas melarikan diri. Sudah lama Ciong Ling kenal dengan Bok Wan Jing, maka begitu lihat perawakan Tuan Ki, tingkah laku dan lagak lagunya yang sangat berbeda daripada Bok Wan Jing, sejak tadi gadis itu sudah tahu Hiang Yok Jeh palsu, cuma tak diketahuinya siapa gerangan pemalsu itu. Kini demi mendengar suara teriakan Tuan Ki, seketika ia kenal anak muda itu dan berseru, hah, engkau Tuan, belum lanjut ucapannya, mendadak golok jago Si Ui tadi sudah menyambar lagi hingga lengan baju kanan Tuan Ki terpapas pula sebagian. Haha orang Si Ui itu terbahak-bahak. Hiang Yok Jeh, hari ini aku justru ingin melihat wajahmu yang sebenarnya. Apakah secantik bidadari? Atau jelek? Seperti Yok Jeh, Genruo, dengan tertawa segera seorang kawannya menanggapi dari samping, dia bernama Yok Jeh, tentu seorang Genruo tua bangka, kalau tidak, untuk apa selalu mengerudungi muka sendiri, melihat dua kali bacokan kawannya berhasil tanpa mendapat perlawanan, bahkan Tuan Ki tanpa keburakan ketakutan, mereka menjadi berani, banyak sindiran dan olok-olok kasar tercetus dari mulut mereka. Di tengah sindir EJ, orang-orang itu, mendadak golok orang Si Ui itu menyambar pula ke muka Tuan Ki dengan gerak tipu Giok Leong Siahui atau naga putih terbang emiring, cepat Tuan Ki mendoyong ke belakang, karena itu, kedua tangannya seakan-akan terangkat ke atas. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara bluk, tahu-tahu tubuh jago Si Ui yang besar itu jatuh terjengkang, menyusul terang sekali, goloknya terpental juga hingga gelang baja di atasnya menerbitkan suara nyaring. Ketika memandang orang Si Ui itu, tertampak dia sudah roboh telentang, batok kepalanya tertancap sebatang panah kecil warna hitam dan tak berkutik lagi. Dalam kejutnya, cepat dua orang Sin Long Pang sudah memburu maju dan memeriksa seng kawan, demi mengetahui orang Si Ui itu sudah putus nyawanya, kedua orang itu menjadi murka, dengan senjata terhunus mereka menubruk pula ke arah Tuan Ki. Tapi baru saja tubuh mereka bergerak, tiba-tiba terdengar suara mendesir dua kali, tahu-tahu kedua orang itu terbanting hingga meringkuk bagai cacing, setelah kelecepatan beberapa kali lalu tak bergerak lagi. Seketika kawanan Sin Long Pang menjadi panik, segera ada yang menganjurkan mengerubut maju semua. Benar juga, lebih 20 orang sekaligus lantas menerjang ke arah Tuan Ki dari berbagai jurusan. Melihat sekelilingnya penuh musuh bersenjata dan bermuka beringas, saking ketakutan Tuan Ki sampai terkesima.